Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi untuk rekan tani semua Pada kesempatan ini Saya akan melakukan penyemprotan nutrisi Pada padi dengan jenis ketan girendel Ada pun sebelum melakukan kegiatan tersebut Saya akan mengadakan pemantauan atau pengamatan Terhadap kondisi tanaman di setiap lahan Karena untuk penyemprotan pada gali ini Ada tiga lahan Yang masing-masing lahan itu mempunyai karakter yang berbeda Setelah melakukan pemantauan atau pengamatan Terhadap kondisi tanaman padi ketan girendel Di tiga lahan Sebagai langkah awal dalam menentukan komposisi amunisi Yang dibutuhkan pada tanaman padi Saat usia memasuki 17 hari setelah tanam Bisa dilihat dari kondisi lahan pertama Dan lahan kedua Yang memang tanamannya sudah kelihatan ijo royo-royo Sehingga bisa disimulkan Untuk diberi penggenjutan nutrisi Perangsangan percepatan perbayakan anakan Dan untuk lahan ketiga ini Bisa dilihat Dengan kondisi lahan yang sering asem-aseman Tapi alhamdulillah Dengan melakukan perawatan olah tanah Sebelum pindah tanam Bisa berdapat baik pada pertumbuhan tanaman Jadi untuk yang lahan ketiga ini Juga siap untuk diberikan Nutrisi berangsang tanaman Ada pun bahan-bahan Yang saya gunakan Sebagai nutrisi Perangsang percepatan Perbayakan anakan Yang pertama saya menggunakan Ultradap Yang saya kasih Empat sendok makan Per tanki Untuk yang kedua Saya kasih Fungisida Antrakol Saya kasih Tiga sendok makan Per tanki Dan untuk Amunisi selanjutnya Saya menggunakan Setengah sendok makan Atau Atau Satu sendok teh Kristalon boron Dan amunisi selanjutnya Saya kasih Sabun colek Dan untuk Sabun colek Saya gunakan Dua sendok makan Per tanki Untuk penyemprotan kali ini Saya fokus pada Pemberian Nutrisi Perangsang Percepatan Perbanyakan Anakan Untuk Tanaman Padi Yang dibeli Pelakuan Di awal-awal Masa vegetatif Ini ya Untuk penggunaan Nutrisinya Saya kasih Pupuk Ultradep Dan Tujuan Diberi Pupuk Ultradep Agar Bisa Merangsang Pertumbuhan Akar Tanaman Padi Yang Baru Ditanam Sehingga Tanaman Padi Bisa Tumbuh Lebih Cepat Dan Menghijau Serta Tanaman Bisa Tumbuh Subur Manfaat Lain Dari Pemberian Pupuk Ultradep Yaitu Yaitu Untuk Membentuk Batang Dan Memperkuat Batang Tanaman Padi Serta Untuk Merangsang Pertumbuhan Anakan Sehingga Sehingga Dapat Memacu Pertumbuhan Tanaman Padi Di Awal-awal Tumbuh Atau Di Masa Vegetatif Karena Dengan Memberikan Kebutuhan Pospat Yang Terpenuhi Dapat Membuat Tanaman Padi Bisa Tumbuh Subur Bisa Untuk Meningkatkan Kekebalan Tanaman Dan Lebih Tahan Terhadap Gangguan Gangguan Penyakit Ada pun Untuk Selanjutnya Yaitu Pemberian Pungisida Antrakol Dengan Pemberian Pungisida Tersebut Bertujuan Untuk Melindungi Tanaman Padi Dari Penyakit Penyakit Yang Ditimbulkan Oleh Jamur Seperti Awal daun Atau Bercak daun Apalagi Mengingat Untuk Curah hujan Saat ini Masih tinggi Sehingga Kerentanan Terhadap Penyakit Jamur Itu Perlu Diwaspadai Dan Untuk Amunisi Selanjutnya Saya Menggunakan Kristalon Boron Dalam Penggunaan Ini Bertujuan Agar Nutrisi Yang Ada Pada Taraman Padi Bisa Tersalurkan Atau Terdistribusi Dengan Baik Dari Akar Tanaman Sampai Pucuk Daun Tanaman Sehingga Tanaman Bisa Tumbuh Dengan Baik Ada pun Pemberian Dari Kristalon Boron Selain Itu Juga Bisa Membantu Proses Percepatan Perbanyakan Pada Tanaman Padi Makanya Untuk Di Awal Tumbuh Atau Di Fase Vegetatif Ini Saya Gunakan Agar Target Anakan Bisa Maksimal Untuk Nutrisi Selanjutnya Saya Menggunakan Sabun Colek Ada pun Tujuan Untuk Pemberian Sabun Colek Ini Yaitu Untuk Membantu Kinerja Tunisida Agar Lebih Maksimal Dalam Melakukan Pencegahan Dan Mengatasi Tanaman Dari Gangguan Gangguan Jamur Selain Itu Juga Karena Cuaca Yang sering Hujan Fungsi Dari Sabun Colek Bisa Untuk Sebagai Bahan Perekat Agar Penyemprotan Nutrisi Bisa Menempel Di Daun Tanaman Dan Fungsi Dari Pemberian Sabun Colek Selain Itu Bisa Untuk Membantu Menetralkan Keasaman Lahan Atau PH Tanah Walaupun Kinerja Hanya Sebentar Tapi Tetap Saya Gunakan Sabun Colek Dan Mempunyai Efek Baik Pada Pertumbuhan Tanaman Padi Cukup Sekian Dulu Penyampaian Saya Mengenai Perlakuan Terhadap Tanaman Padi Ketan Grendel Yang Memasuki Usia 17 Hari Setelah Tanam Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Bermanfaat Khususnya Untuk Diri Saya Sendiri Dan Pada Umumnya Untuk Rekan Rekan Tani Semua Semoga Kedepannya Dalam Usaha Perawatan Paraman Padi Bisa Lebih Baik Lebih Hemat Dan Menghasilkan Panen Yang Diinginkan Atau Panen Yang Maksimal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh